halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ketemu maning di channel saya eno eksis yang penting yakin oke pada video kali ini saya sharekan tentang apa ya fungsi shortcut atau ke fungsi tombol keyboard yang cepat buat mengatur objek seperti itu intinya ya biar bisa otomatis rata kanan kiri di tengah atau di pinggir ataupun fungsi yang lainnya seperti itu oke langsung saja kita buka aplikasinya ya Corel draw x7 ini dia Ayo kita buka hai 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 kalau sudah kebuka langsung saja new dokumen oke Hai nah Hai di project hari ini saya contohkan Hai beberapa objek ya ini ada objek Hai persegi Hai nah persegi kayak gini misal Hai misalkan perseginya seperti ini biar agak beda saya warnai saja ini saya kasih warna kuning ini saya kasih warna hijau nah yang pertama ini mengatur biar posisinya pas di tengah center ya Bagaimana caranya Hai nah caranya mudah ini kedua objek ini kita blok dulu caranya Hai klik di sebelah sini nih klik tahan tarik nah ini udah kepilih semua udah keblok atau bisa juga dengan Hai mengklik ini ya ini diklik terus sambil nekan tombol shift ini juga diklik nah sama saja ini sudah keblok Hai terus kita tekan tombol C biar di tengah-tengah C atau center C nah ya ini otomatis kanan kirinya udah sama Hai udah pokoknya di tengah-tengah ya Hai posisinya di tengah udah Hai terus misal saya mau naruh biar posisinya di pinggir sini yang yang lurus bagaimana ini kan agak susah ya Hai nah susah anggap saja Hai walaupun bisa juga harus Hai bener-bener lurus nah bagaimana caranya misal kayak gini posisinya nah sama di blok lagi tekan tombol R nah kematisnya di sebelah mana ini sebelah mana ini kiri ya oke kalau kiri kita tekan tombol L left ya left oke kiri left nah ini udah lurus ya pingin disebelah kanan bagaimana sebelah sini nih nah disini Hai sama di blok tekan tombol R nah kematis kan kanan kiri tengah sekarang tinggal yang Hai bagaimana kalau saya biar lurusnya di atas kayak gini nah ini kan masih ada celah ya biar bener-bener lurus disebelah sini kayak gini Hai nah ini masih ada celah gampang ini tinggal di blok Hai ya bisa ngebloknya ini untuk pemula ya kalau yang udah pro sih udah katam lah udah enggak eh apa namanya enggak asing lagi dengan hal-hal seperti ini ini untuk pemula yang baru belajar bermain oral draw ini di blok udah langsung saja tekan tombol T nah ini ya jadi ya lurus banget pokoknya pokoknya lurus sekali nah atas udah sekarang bawah bagaimana misal di bawah sini ini nah ini biar lurus bagaimana sama saja tetep di blok tetep di blok jadi satu kayak gini udah tekan tombol B ya B nah ini udah rapi banget begitu ya jadi teman-teman bisa nah nanti misalkan mau bikin apa biar lurus oh iya biar lurus biar lurus di tengah dan di bawah ini udah di bawah tadi B ditengahkan C oke saya pingin di atas aja lah lurusnya oke T nah langsung saya pingin di sebelah kiri ya oke saya pingin di sebelah kanan oke bisa terus ini di di apa ya sudah kanan kiri ini juga berlaku untuk objek lain seperti misal kita membuat teks tulisan tulisan misalkan sel sel mat datang tamu undangan ini gampang biar nanti ratanya keren ya biar ratanya keren nah di blok saja tekan C nah ini udah udah beres gampang ya bikinnya kalau mau langsung sih sebenarnya bisa selamat datang enter tamu undangan teman undangan kalau ini pakenya yang nah biar selamat datang para tamu undangan ini sama kayak di vote tinggal pilih ini nah ini bisa tapi kalau terpisah seperti tadi oke tamu undangan spesial spesial nah ini terpisah di blok tekan C nah seperti itu oke untuk para pemuda ya kalau yang sudah pro itu udah katam udah pintar udah pokoknya udah nggak apa nggak asing lagi dengan fungsi-fungsi kayak gini udah tak 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 set set pokoknya udah paham banget kalau untuk teman-teman yang baru belajar kan pasti masih bingung bagaimana biar simple biar praktis ya itu tadi caranya ya oke begitu teman-teman mungkin cukup dulu ya videonya nanti di sambung di lain waktu dengan fungsi-fungsi yang lain oke jangan lupa subscribe selamat mencoba di rumah saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih